Hai guys, back lagi di Moviespedia bareng gue Adi Dan sesuai janji, kali ini gue kembali membahas karakter Suicide Squad bagian yang kedua Well, sebagai informasi aja nih buat kalian Kalau part 2 ini belum menjadi yang terakhir ya Mengingat ada banyak banget karakter di film The Suicide Squad So, biar kalian gak ketinggalan soal pembahasan karakter Suicide Squad lainnya Maka gue sarankan bagi kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga Nomor 1 ada The Thinker Well, seperti namanya dan juga penampilannya yang nyentrik dengan banyaknya alat yang dipasang di kepala Maka kalian pun pasti dapat dengan mudah menebak bahwa The Thinker adalah karakter yang memiliki kekuatan utama dalam hal kecerdasan Seperti karakter komik pada umumnya, The Thinker memiliki asal-usul cerita yang berbeda-beda guys Dan uniknya di dalam versi komik, DC ternyata menceritakan bahwa The Thinker diperankan oleh 4 karakter yang berbeda Karakter pertama misalnya bernama Clifford The Foe Kemudian ada karakter kedua yang bernama Cliff Carmichael Lalu yang ketiga ada Desmond Connor Dan yang terakhir ada AI atau Artificial Intelligence Well, kemudian yang menjadi pertanyaan menarik adalah Di antara keempat karakter The Thinker tersebut Manakah yang kemudian diadaptasi oleh James Gunn untuk tampil di layar lebar Well, menurut penelusuran gue dalam beberapa kutipan wawancara dan juga ciri-ciri fisik di dalam trailernya James Gunn kemungkinan besar akan mengadaptasi sosok The Thinker yang dikenal sebagai Cliff Carmichael Nah, sebagian informasi aja nih buat kalian Cliff Carmichael pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978 Dan dalam komik diceritakan bahwa Carmichael merupakan musuh bebuyutan dari sahabat The Flash yaitu Firestorm Bibit permusuhan antara Cliff Carmichael bersama Rooney yang juga dikenal sebagai Firestorm Sebenarnya sudah muncul sejak mereka berada di dalam satu SMA yang sama Saat itu Carmichael yang merasa dirinya paling pintar sering mengejek teman-temannya termasuk juga Rooney guys Dan bisa dibilang puncak dari konflik keduanya semakin menjadi saat Rooney dan juga Carmichael lagi-lagi harus masuk ke universitas yang sama Di dalam komik diceritakan bahwa keisengan dari Carmichael ini berubah menjadi sesuatu yang jahat Terutama saat ia berpikir untuk mencederai Rooney dengan cara memotong tali helm yang biasa digunakan untuk bermain dalam American Football Nah ironisnya helm yang disabotase oleh Carmichael tersebut justru kemudian digunakan oleh sepupunya Dan akibatnya sepupunya sendiri mengalami cedera yang sangat parah Carmichael pun yang merasa bersalah atas kejadian yang menimpas sepupunya karena ulah tololnya sendiri Kemudian mengalami gangguan mental dan dijebloskan ke dalam rumah sakit jiwa guys Dan bisa dibilang momen inilah yang menjadi pemicu Carmichael kemudian berubah menjadi The Tinker Well gak pengen berdiam diri saat menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Carmichael pun kemudian bereksperimen untuk mengubah alat yang terbuat dari logam dan bernama Tinker Cap Kedalam bentuk microchip yang kemudian dipasang di kepala Nah untuk kekuatannya sendiri Carmichael ini gak hanya jenius guys Tapi juga memiliki kemampuan telepati dan juga telekinetik Well sebagian informasi aja nih buat kalian Bahwa keputusan James Gunn untuk mengangkat The Tinker versi Carmichael ini Ternyata cukup dipertanyakan oleh banyak fans DC Hal ini terjadi karena di dalam komik karakter The Tinker versi Cleaver DeVoe dianggap memiliki kisah yang lebih menarik Ya terutama soal pertarungan sengitnya saat melawan The Flash yang asli yaitu Jay Garrick Nomor 2 ada Blackguard DC komik pertama kali memperkenalkan Blackguard pada tahun 1986 yang memiliki nama asli Richard Hertz Richard sendiri dikenal sebagai preman kecil yang dipekerjakan oleh organisasi yang bernama 1000 Untuk melakukan sejumlah kejahatan Nah yang gak kalah menarik nih guys Blackguard versi komik ternyata memiliki tubuh atau fisik yang besar Dan juga digambarkan memakai baju besi serta diperlengkapi dengan perisai energi Dan sebuah gada Nah meskipun diceritakan memiliki karakter dengan penampilan yang sangar Richard sendiri ternyata kurang pinter guys kalau dibandingkan dengan teman-temannya Dan karena alasan inilah Richard kemudian meminta bantuan Kepada dewa iblis yang bernama Neron untuk meningkatkan kecerdasannya So mungkin kalian bertanya apakah dia kemudian tiba-tiba menjadi jenius Well sialnya dia cuma mendapatkan kecerdasan yang bisa dibilang biasa-biasa aja guys Well kesialan yang dialami Blackguard ternyata gak hanya berhenti sampai disini Dalam salah satu cerita Suicide Squad misalnya Blackguard yang ditugaskan untuk memburu penjahat kelas kakap oleh Amanda Waller Kemudian justru dianati oleh temannya sendiri Ironisnya pengkhianatan itu justru berujung dengan dirobeknya kepala dari Blackguard Well menurut gue keputusan James Gunn untuk mengangkat karakter Blackguard ini patut kita tunggu ya guys Terutama yang buat gue penasaran adalah apakah nantinya James Gunn akan merujuk pada kisah ironis dalam versi komiknya Ataukah justru nanti menghadirkan plot twist yang mengejutkan And I detonate the explosive device in the base of your skull Nomor 3 ada Javelin Well kalau karakter The Tinker sebelumnya yang gue jelaskan memiliki keunggulan dalam kemampuan berpikir yang diatas rata-rata atau bisa dibilang jenius Maka karakter bernama Javelin ini justru memiliki kejeniusan di bidang atletik guys Javelin pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984 Sebagai atlet profesional asal Jerman yang kemudian memutuskan untuk menjadi penjahat Well di dalam komik sendiri Javelin sering diceritakan menjadi karakter antagonis yang juga musuh bebuyutan dari Green Lantern Well perubahan karakter Javelin dari antagonis menjadi anti-hero berawal saat dia harus mengalami nasib sial Karena ditipu akan dibebaskan dari hukuman asalkan mau bergabung dengan tim Suicide Squad Rick Flagg sendiri sebagai pihak yang merekrut dan kemudian menipu Javelin ke Suicide Squad Dengan licik memanfaatkan kemampuan melempar lembingnya demi meraih ambisi pribadi Nah salah satu fakta menarik yang perlu kalian ketahui adalah Selain Javelin memiliki kekuatan untuk melempar lembing diatas rata-rata Ternyata dia sendiri juga memiliki sabuk yang menjadi tempat untuk menyimpan berbagai macam ukuran lembing Dan bahkan dapat digunakan dalam keadaan darurat Well ternyata gak hanya jago melempar lembing dan berkelahi aja guys Javelin pun juga pintar dalam memodifikasi lembingnya menjadi beragam fungsi Ya misalnya aja ada lembing yang bisa meledak Kemudian mengeluarkan asap untuk mengelabui musuh Dan juga ada lembing yang dapat bergerak sendiri sesuai perintahnya guys Nah seperti biasa gue ada pertanyaan nih guys Yaitu siapa karakter anti-hero favorit kalian yang juga memiliki kecerdasan diatas rata-rata Well gue rasa sampai disini dulu ya guys Gue Ari dari Movie Spedia untuk diri dulu Sampai jumpa di topik menarik lainnya Tetap semangat buat kalian dan peace out Terima kasih telah menonton